Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Ini sekarang kita mau buka dulu ya Ini ditahan dulu Ditahan kan 14 dengan 10 ikan atasnya kunci 10 kita mau buka pelatuknya dulu ini dalamnya kunci 14 terus di atasnya ini kunci 10 jadi ada dua ya kak set kita pribadi akan tinggikan ini tinggal satunya lagi ada apa yang terbocor ada apa yang terbocor? ya apa yang terbocor yang terbocor? terbocor seorang masalah masalah asap yang terbocor? ya memang pembocor yang terbocor ini bensin yang terbocor satu dua sekarang kita tinggal tekan ambil satunya ini ada satu ya satu ini ini di bagian satu yang ada lubangnya ini bagian X nah ini ada pentolannya ini X cara bukanya ini gampang sekali ya tekan sambil ditahan bawahnya kalau main ya tekan set langsung nah begini dia bisa dilihat ya sendiri sudah satu ya yang ini juga sama kita ambil satu nah ini bisa dilihat tekan tekan terus nah itu lewatkan pinggirnya mana tadi tuh lewatkan pinggirnya ini ya nah ini lewatkan di pinggirnya sini jadi nanti kalau masuk lewat sini dulu baru di tengah nah kalau buka dari tengah lari ke pinggir sampingnya ini bagian ini ini beda gak ya beda ini kan ini ini kan bisa dibuatkan ya ini ada enak cowokannya itu nah ini orang enak cowokannya ini X ini 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 di pasang ini di pasang ini di pasang ini di dua ini ini ganjel itu ya ini 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 jadi itu fungsinya ganjel itu kan untuk supaya menyamakan gedudukan antara kedua klep jadi ini yang X itu lebih pendek makanya diganjel pakai yang ini set supaya mengimbangi sama jajar dengan yang ini untuk fungsinya si topinya ini udah 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 mengerti ya sampai sini sekarang mari kita bersihkan dulu ini setelah itu kita sekir menggunakan alat untuk nyekir klep pribadi akan bersihkan dulu nah jadi sebelum disekir ataupun dibersihkan tampilannya seperti ini dia tampilan luarnya ya nah ini masih kotor sekali ya nah seperti ini masih kotor sekali nanti kalau sudah disekir itu pinggirnya itu sudah bersih ya putih ini yang bikin dia apa ya loss tetapun kompresi tidak tidak sepenuhnya terkompresi kompresi banyak yang keluar kalau yang satunya nah ini dia nah ini dia ini agak mendingan seperti ini kalau yang ini yang ganjal dia nah ini kotor sekali ya ini yang membuat kompresi loss sekarang mari kita sekir sekir ataupun kersitan dua-duanya sekalian ya ini yang pertama cukup di coelkan sedikit aja nah sedikit aja seperti ini ya lihat nah ini alatnya ini marikan greenlink paste seperti ini alat untuk sekir clap ini yang pakai yang halus dan ini yang kasar ini pribadi pakai yang halus yang halus ini dua sisi ya ini kan satu dua ini yang halus ini yang kasar pakai yang halus oh iya ini X ini in jadi ini in EX ini set itu aja setelah itu kita putar-putar menggunakan alat pederhana pakai selang ini biarkan itu keluar selang terus dilapisi besi-besi yang tak berguna setelah setelah itu kita putar-putar menggunakan tangan bisa menggunakan bor tapi pribadi kurang serg ya pakai bor kalau begini kan bisa dirasakan dan pinggirannya itu bisa bagus ya hasilnya ini sampai bunyinya hilang sampai bunyinya srek-sreknya itu hilang setelah itu dites kembali ya dengan cairan pembersih ataupun bensin ataupun ya etamax bisa juga seperti ini naik turun naik turun naik turun satu sisi ya satu sisi ke kiri ke kiri saja ke kanan ke kanan saja nah kalau ke kiri ini ke kiri saja satu sisi ya kalau ke kanan ke kanan saja jadi biar rata ya jadinya nanti rata nah ini nggak terlalu kotor kayaknya suaranya sudah mulai agak hilang gantian yang satunya tuh jatuh nah ini yang kasar ya masih kotor sekali sampai warnanya nanti berubah menjadi putih bisa dibandingkan sebelum dan sesudah di skit kompresi lebih padat masnya lebih keras ya tendangan lebih powerful seperti mesin baru sebenarnya ini mesin nggak belum lama ya belum lama ya palingan kalau dilihat dari mesinnya kisaran 6 bulanan 6 bulanan saya nggak sampai 6 bulan selesai di sekir dan hasilnya seperti ini bisa dilengkapi lihat sendiri berbedakan ya nggak seperti ini bersihkan bersih dong silau ya nah seperti ini udah sekarang mari kita pasang masangnya masangnya in mana ini ini in in ada tulisannya in ya in nah itu in cuma atas ini nggak dibersihkan terus X X itu pengeluaran tapi kalau bisa ya dibersihkan ujung-ujungnya jadi nggak bersihkan langsung pasang aja in dengan in kemudian hex dengan hex kemudian ini tadi terlepas ya ini dimana tadi ini kalau nggak salah di bagian mana ini 1 cuma 1 ya tadi seperti seperti kalau klepnya sama tuh kita pasang satu satu ini yang yang tidak ada tonjolannya tadi bagian in nah udah ini satunya ditekan kemudian masukkan gini ya dekatkan ini pribadi tangannya kotor tekan tekan jadi kasih contoh sebelah saja ini kan tadi masang ya bukanya demikian set nah kalau masang dari pinggir lari ke tengah udah ya kemudian kemudian kita pukul-pukul kemudian kita pukul-pukul untuk memastikan kerapatan klep kita cek kembali kita cek kembali tuh masih bocor satu masih bocor nih ini soalnya ini terlalu tebal tadi ini ya dengan satu dengan sekarang yang X in nah kalau ini aman nih cuma sedikit saja ya adahlah nanti kita buka dua-duanya lagi kita sekir ulang lagi ini masih bocor ya jadi sampai gak bocor nah ini setelah sudah selesai semua sudah ada gak bocor ya sekarang mari kita rakit ini biarkan begini saja nanti kalau sudah terpasang di bagian sana barulah kita pasang yang bagian ini di tengahnya ini bagian tengahnya sekarang kita bersihkan bagian ujung pistonnya dengan cara ya digosok-gosok itu puas ini gosok-gosok ini udah di gosok-gosok gosok 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 siapa ? gosok 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 menggunakan kertas gosok yang kasar ya siram lagi akan cairan pembersih kelihatan kan ya pribadi nanti akan zoom ini nggak apa ya soalnya ini olinya perlu masakan nanti mau diganti cukup sudah bersih sekarang kita masukkan kepala silindernya udah bersih semua itu set dari depan aja set dari depan langsung kita pasang ini posisi titik mati atas titik mati atas itu demikian posisinya demikian titik mati atas kalau misalkan ini sudah tertutup terus mau lihat posisi titik mati atasnya lihat di bagian sini itu kan ada speed ya ataupun nah ini itu kalau mengarah ke bagian depan bagian depan sini itu otomatis dia akan top kalau sudah tertutup bagian depannya semua kalau begini ini titik mati bawah tmb jadi posisi piston itu berada di bawah titik mati bawah ya kalau di bagian atas seperti ini coakan ini ya coakan ataupun speed penahannya ini mengarah ke bagian depan itu posisi piston berada di titik mati atas nah seperti ini jadi sudah paham ya tentang top pada GX 160 ataupun 5,5 1 2,5 hehehe 5,5 5,6 udah ya sekarang kita pasang pakingnya bedanya kalau paking yang yang kwe kwe kayak gini maksudnya mesin Cina dengan yang Honda itu kalau Honda itu tebal ya tapi Cina juga ada yang tebal ada yang nggak mesti juga jadi nggak pribadi lem nggak pribadi lem karena nanti ini rata sendiri jangan lupa pusingnya pusing itu seperti ini nah ini pusing 2 2 kelihatan kan bisa dilepas 2 itu kiri kanan 1 1 udah kalau bisa ya dilem lem ini pribadi nggak lem eh tapi dilem aja sekalian lah nanti buka lagi dan posisinya itu yang ikutin ngikutin yang disini ya ini kan bagian oli nah ini lubang ini kan nah ini nanti ngikutin bagian oli seperti ini kalau dibalik kalau dibalik ya nggak bisa nggak ketemu nanti nah demikian ya udah ini udah dilap posisinya ya ini karburator nih lihat udah masuk kan gampang sekali terus bautnya nggak ada ringnya ya 1 panjangnya semua ini sama jadi bebas mau di dalam di luar juga bisa kalau kurang detail kalau kurang detail bisa dilihat di video-video sebelumnya ya tiba-tiba itu udah pernah sudah pernah sudah pernah beka musuh jangan kencangkan ya kencangkan menyilang ya ya pokoknya cari saja kalau pengen detailnya bisa dilihat di video-video sebelum-sebelumnya ya ini menganalisa gx-160 menganalisa gx-160 yang tidak bunyi ini tidak cukup dan kita pasang yang lakukan ini ini sama ya posisi panjangnya sama nah ini sama ya ada bedanya ini kan udah top sudah maksudnya sudah posisi piston titik mati atas ya jadi normal nah ini rata ya ini sudah rata ini maksudnya kalau nggak rata misalkan naik separuh begini berarti posisi piston belum titik mati atas kalau sudah rata mungkin kan tidak ada tekanan jadi aman maksudnya sudah bebas ya kemudian ini pelatuknya lagi oh tunggu dulu tadi penindisnya ini yang balik aja nah demikian ya ini ada tirusnya nah nah ini seperti ada cowokan ini kan ya pribadi arahkan di bawah ya kalau di atas ya sebenarnya bisa ini lebih amatnya demikian cek nah ini sudah bebas pasang kalau ininya sama ya sama lah tidak beda ini ya ini pelatuk ini yang untuk menekan terus masukkan bautnya sekalian disetel jangan terlalu longgar jangan terlalu kencang temen ini sudah bisa goyang ini terus naik turunnya enggak terlalu longgar yaudah maksudnya ya setelan demikian aja nanti kalau terlalu keras ya nggak bisa goyang nah gerak bebas aja ya begini ya terus naik turunnya itu nggak terlalu goyang juga ya pakai 0 berapa ya sekian-sekian lah pencangkan 14 dengan 10 pencangkan pencangkan nah nah pokoknya ya kasih 0,2 0,3 0,4 nah pokoknya sudah goyang terus naik turunnya nggak terlalu goyang udah aman setelah itu kita tutup udah kencang semua kan udah ini sudah baut utama udah ini tangan pribadi sampai jendol ini buat nyekir tadi ini nggak kelihatan ya sekarang mari kita baut baut bautnya pendek ya pakai baut 10 dan kalau baut itu jangan terlalu kencang biasanya gampang dole kalau yang begini jadi kira-kira saja kalau sudah kulat ya udah jangan dipaksa lagi hal 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 padah cukup jangan dipaksa hehehe pasang karburatornya ini tadi ada bagian sebelah saja set pasang karburatornya kerasnya ini di bagian luar ini sudah cukup terus saringan udaranya gasnya ini ya selang bensinya dulu selang bensinya dulu nanti tidak kewalahan ya CVM yang cukup air bensinya dipangirse dimitاه baut serburu ya harus sering-sering bongkar biar tetap ingat karena tidak gampang lupa ini laboratornya tutup dulu sebenarnya ini ada besinya ya cuma ini enggak ada besinya kalau di Honda ini ada besinya ya maklum ya di pinggir jalan ini ribut ini jalan ya ribut ini posikan di bagian sini sudah pusinya pasang ini pusinya tadi ya motor motor bersihkan nelfonnya sekalian pasang sudah akan pasang pusinya pasang kenal potnya ini ada pakingnya sebenarnya oh ini tadi ada paking sorry ini pakingnya kenal pot yang masangnya ya ikuti nah ini ikuti saja ya ikuti nah seperti ini kan nah ini kita ikuti bagaimana maunya ikuti saja set sudah set kebanyakan saat set kita langsung kencangkan ini tadi di bagian sini kita buka kembali ya nanti di sini kunci 12 kunci 12 kunci 12 nya ini sudah cukup kita buka kembali ini di sini ini tadi kan di bagian sini ini tadi kan di bagian sini uang 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 sepulnya uang ini kan ada lubang jadi dia masuk di sini dan kencangkan kembali setelah itu kita tes kalau sudah bunyi ya ganti olinya karena pelumasnya ini belum diganti ya kalau sudah diganti ya sudah kalau sudah bunyi nanti kita pasang lapis bawahnya sekarang kita tes kita bunyi atau tidak on wow mama 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 tujuh buku 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati